Masyarakat Desa Brawijaya menisalkan adanya pemindahan anggaran yang mengakibatkan pembangunan gedung SNK Negeri sekantar edik Lampung Timur terbunda. Padahal menurut tokoh Masyarakat Desa Brawijaya, APAR Jono, LPM dan BPD telah menghibahkan tanah seluas 15.000 meter persegi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk pembangunan SNK Negeri tersebut. Masyarakat setempat telah menyurati DPRD Provinsi Lampung terkait sekolah dan menyurati Menteri Sekretaris Negara terkait status tanah. Ditemui terpisah Nyoman Sariyase, anggota DPRD Lampung Timur fraksi Partai Demokrat yang menyatakan sebenarnya pembangunan SMK Negeri Sekampung Udik sudah diajukan tahun 2017 dan dianggarkan 2018. Kemudian pembangunan dilaksanakan pada tahun 2019. Menurutnya, saat penganggaran proses berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah pun sudah menganggarkan dan pihak konsultan telah meninjau lokasi sekolah. Belum bahwasannya, anggaran yang sudah diplot untuk SMKN Sekampung Udik ini isunya sudah dipindahkan ke kecamatan lain? Enggak tahu. Belum tahu ya? Enggak tahu sama sekali. Permintaan daripada masyarakat sendiri seperti apa? Permintaan. Ya segera dibangun karena kasihan kepada murid-murid yang sudah belajar hampir 4 bulan. Ini hibah tanah ini berapa hektarnya Pak? 15.000 meter persegi. 15.000 meter persegi Pak ya. Nyoman Sariyase juga sudah bertemu kabak sekolah menengah dan tinggi di Stikbud Provinsi Lampung agar persoalan ini dapat dilakukan upaya musyawarah oleh pihak dinas terkait. Seiring sejalan dengan itu adalah proses namanya transisi kekuasaan bergantilah gubernur. Nah di saat itulah saya tidak tahu kenapa kok baru kemarin saya tahu bahwasannya anggaran yang sudah ada, yang sudah diplot di kecamatan Sekampung Udik dari SMKN Negeri 1 Sekampung Udik ini dipindahkanlah ke kecamatan Torboli. Ini yang kita sangat sayangkan, maka dari itu saya sudah bersurat juga kepada Dewan karena kemarin terbentur kepada aturan di Dewan, belum terbentur alat perangkapan Dewan baru kemarin dari senar berikutnya. Saya pun kemarin sudah menghadap kabak sekolah menengah dan tinggi bahwasannya ini segera mungkin masih diupayakan musyawarah antara dinas penginasi terkait. Tapi apabila dalam tengah waktu satu minggu ini dari dinas atau pemerintah Provinsi Lampung belum bisa memberi keputusan seperti apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat kami kami akan menyalurkan asyik rasa kami ke dinas pendidikan dan DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih telah menonton!